Intro Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan Jumpa kembali dengan saya, pendeta Lukas Eko Sukocok Dari Padepoan Diakonia Mitra Kinasek GKJ Purworejo Saudara, ku berharap ibu bapak diberkati Tuhan Dan tetap semangat di dalam Tuhan di tengah pandemi seperti ini Tapi, apakah ibu bapak pernah mengalami kecemasan? Kekuatiran? Sumelang, uas Ya, apakah barangkali hari ini sedang mengalami? Saudara, saya beberapa waktu yang lalu mengalaminya Ya, karena perempuan satu-satunya, si Rakil Sudah saatnya HPL untuk melahirkan Tapi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat Dan belum juga kelar, belum juga melahirkan Ketika diperiksa dokter bilang, oh ini ketuban sudah menyusut Kemudian ini posisi bayinya begini Ketika diperiksa, wah, cemas Saya ada di rumah istri mendapini di rumah sakit Dan Sehari lebih dari tiga kali saya tanya pada istri, saya tanya pada adik, saya tanya pada yang ada di sana Biye, biye, kapan? Sudah melahirkan belum? Sudah ada tanda-tanda belum? Oh, cemas sudah Cemas Cemas adalah manusiawi Cemas bukan tanda bahwa kita tidak punya iman Cemas itu gejala manusiawi Mungkin bukan soal anak Mungkin ada yang cemas Karena pandemi Oh, ini ada varian virus baru Tidak hanya COVID-19 yang kemarin Tapi ada delta Yang dari India itu Wah, penularannya lebih cepat, lebih ganas Gimana? Lalu mungkin, wah ini kalau sampai lockdown lagi Atau perkembangan seperti ini Wah, ini bisa hancur ini ekonomi ini Dan Persoalan merebak, macam-macam Kejahatan meningkat Dan Sakit penyakit, korbannya tambah banyak Macam-macam, Sudara Sudara, itulah sebabnya Hari ini saya mengangkat tentang Kecemasan Dan mungkin Di antara Sudah Sudara Sekarang Juga mendalami Bahkan mengalami Kecemasan Sudara Mari kita bersama-sama Memperhatikan hal ini Dan kita akan Mencermati firman Tuhan Semoga ini Menguatkan dan menjadi berkat Meskipun kita Meskipun kita cemas Tapi kita tidak akan kehilangan Harapan Sudara Sudara saya akan baca Satu bagian dari Alkitab Untuk kita cermati Yang demikian Dari Lukas 12 Lukas 12 Ayat 29 dan 30 Lukas 12 Ayat 29 dan 30 Yang demikian Sabdanya Jadi Janganlah kamu Mempersoalkan Apa Yang akan kamu makan Atau apa Yang akan kamu minum Dan Janganlah Temas Hatimu Semua itu dicari Bangsa-bangsa di dunia Yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapakmu tahu Bahwa kamu Memang Memerlukan Semuanya Itu Ini di Lukas 12 29 dan 30 Dan terutama Ayat yang ke 29 Jadi Janganlah kamu Mempersoalkan Apa yang akan kamu makan Atau apa yang akan Kamu minum Dan Janganlah Cemas Hatimu Sudah Orang yang miskin Cemas Besok makan Apa ya Besok bisa Nyekolahkan Anak Enggak ya Besok Membayar Cicilan ini Gimana ya Besok Persoalan Ini Membutuhkan Banyak Uang Terus Gimana ya Para miskin Orang kaya Cemas Cemas Bagaimana Kalau situasi Seperti ini Terus Keuntunganku Jadi Berkurang Dan dia Berkata Wah saya Sudah rugi Sekitar 500 juta Tiap bulan Sudah Sudah Jangan salah Maksudnya Maksudnya Cemas Cemas Orang tua Cemas Orang muda Cemas Anak Anak Ibu Ibu Bapak Semuanya Cemas Sekarang ini Nah Sudah 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 Yang menarik adalah Firman Tuhan Katakan Janganlah Cemas Pak Sudah 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 Cemas Iya Tapi Nyatanya Meskipun Sudah 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 Tetap Cemas Berarti Apa Berarti Ada Sesuatu Yang harus Dibenahi Dalam diri Kita Supaya Kita Tidak Lalu Cemas Sudah Saya beritahu Pada Suatu saat Murid-murid Yesus itu Sedang Diajak Berlayar Menyeberang Itu Sudah Melihat Petang Ya Itu Jinjil Markus Kemudian Yesus Kerelahan Dan Dia Ada Di Peruta Dan Bertidur Dan Itu Taufan Ombaknya Tinggi Wus 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 Bahkan Air Sudah Masuk Ke Perahu Dan Murid-murid Ini Cemas Luar Biasa Tapi Begitu Dia Lihat Yesus Malah Tidur Guru Guru Bagaimana Engkau Tidak Peduli Kita Akan Binasa Bukankah Kita Bersama Yesus Tapi Lihat Yesus Tenang-tenang Kita Mikir Ini Tidak Peduli Yesus Maksud Dibiarkan Aku Punya Banyak Persoalan Dan Dan Cemas Masih Untung Sudah Karena Alkitab Menceritakan Para Murid Itu Para Murid Para Rasul Itu Lalu Membangunkan Yesus Guru Tolong Kita Akan Binasa Lumayan Itu Banyak Loh Orang Kristen Yang Punya Masalah Tidak 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 Datang Pada Yesus Tapi Malah Datang Ke Orang Pinter Paranormal Paranormal Dan Seterusnya Ya Apa Ada Boleh Ya Silahkan Tapi Kalau Alkitab Katakan Kalau Ada Persoalan Datangnya Kepada Tuhan Pada Yesus Dan Murid Murid Itu Lalu Membangunkan Yesus Yesus Lalu Pangun Dia Pandang Itu Gelombang Kemudian Angin Yang Menderu Dan Yesus Berkatakan Diam Dan Alam Pun Ngikuti Perintah Yesus Diam Teduh Dan Perahu Perahu Para murid Itu Tidak Jadi Kemasukan Air Tidak Jadi Tenggelam Tidak Jadi Celaka Karena Yesus Yang Menolong Yesus Punya Waktu Yang Tepat Yesus Menolong Kita Pada Saat Yang Tepat Bukan Saat Yang Cepat Tapi Tepat Sedara Jangan Cemas Itu Sebuah Peringatan Hati-hati Ya Karena Banyak Orang Tidak Hati-hati Jangan Cemas Ya Karena Banyak Orang Cemas Yang Rukun Ya Karena Banyak Orang Tidak Rukun Yang Jujur Ya Karena Banyak Orang Tidak Jujur Itu Peringatan Sudara Itu Peringatan Nah Oleh sebab Itu Hari ini Kita Diingatkan Jangan Cemas Saya Cerita Dulu Ya Yang Tadi Saya Cemas Begitu Begitu Anak Saya Tidak Melahirkan Lalu Akhirnya Terpaksa Ditemuk Ada Dua Pilihan Ini Ada Operasi Atau Dipacuk Ya Saya Suruh Rumpukan Dan Akhirnya Dipilih Di Di Operasi Di Sesar Sedara Dan Ketika Di Sesar Selesai Dokternya Bila Begini Selamat Sudah Lahir Bayi Laki Laki Dan Ternyata Di Kandungan Itu Ada Mium Yang Akan Tunggu Dan Sekalian Dipersihkan Sehingga Tidak Berbahaya Lagi Yang Penting Jaga Kesehatan Sedara Dua Dapet Bayinya Lahir Miumnya Dipersihkan Bukankah Itu Genda Tuhan Kita Baru Tahu Sekarang Cuma Kalau itu Lahir Biasa Tahu Miumnya Bisa Bertambah Jadi Besar Dan Bisa Jadi Penyakit Tuhan Memberi Jawab Pada Saat Yang Tepat Dan Tuhan Memberi Yang Terbaik Sedara Meskipun Demikian Seringkali Kita lupa Kita Gampang Cemas Kita Gampang Berpikir Ya Enggak Kadang-kadang Malam Begitu Enggak Bisa Tidur Karena Ini Penuh Dengan Macem-macem Persoalan Lalu Tubuh Kita Jadi Enggak Enak Tensinya Tinggi Dan Seterusnya Oleh Sebab Itu Sebagai Ambanya Saya Mengajak Yuk Belajar Bareng Saya Juga Belajar Saya Juga Sering Dilanda Kecemasan Kok Tapi Hari Ini Saya Mengajak Yuk Bareng Bareng Belajar Jangan Mau Dikuasai Oleh Kecemasan Para Murid Ketika Sedang Dilanda Perahunnya Oleh Atopan Dan Gelombang Yang Tinggi Mereka Datang Kepada Yesus Dan Yesus Menjawab Dengan Saat Yang Tepat Selamat Berjuang Menghadapi Kehidupan Selamat Berperang Berperang Melawan Kecemasan Karena Sekarang Ada Banyak Kecemasan Dan Selamat Untuk Datang Kepada Yesus Tuhan Berkati Mari kita Menguntun Tanya Tuhan Terima kasih Hari ini Kami belajar Untuk Tidak Cemas Karena Tuhan Pasti Memberi Berkat Buat Kami Tuhan Tahu Apa Yang Kami Butuh Tuhan Memberi Pertolongan Di saat Yang Tepat Dan Kami Meyakini Itu Semua Oleh Sebab Itu Ya Allah Tolonglah Supaya Kami Bisa Menang Melawan Kecemasan Supaya Kami Memiliki Iman Supaya Kami Buat Rancangan Dan Kami Tidak Meninggalkan Tuhan Inilah Doa Kami Berkatilah Demi Kristus Pengantara Kami Haleluya Amin Kami Kami Terima kasih.